Banyak boleh. Bagi teman-teman yang belum menggantikan namanya, boleh sekalian dengan nama kotanya ya. Karena nanti akan ada penghargaan-penghargaan yang sangat luar biasa. Dan teman-teman nanti bakalan kita panggilin namanya ya. Kita memenalan nih sama orang-orang petarung yang ada di bisnis ini ya. Nah, siapa nih yang baru pertama sekali hadir di ruangan ini dengan seminar yang berbeda? Angkat tangan, seru, tenang aja, fine. Acaranya itu asik banget, santai aja. Teman-teman siapin buku dan catatannya karena bakalan ada informasi yang penting dan bagus banget untuk teman-teman semua ya. Oke, bagi teman-teman yang mungkin tadi sudah mengundang teman-teman ya, belum datang, segala macam, it's okay ya. Gak apa-apa, diundang aja pasti akan masuk ya. Oke, kita masuk ke... Nah, apa sih? Ini pertemuan apa sih ya? Nah, bagi teman-teman di sini... Pak, udah nampak belum, Pak? Udah ya? Udah. Udah. Bagi teman-teman di sini yang baru sekali hadir, pastinya apa sih pertemuan NBT itu, Network Building Training? Tenang ya. Seminar ini adalah seminar gimana cara kita membangun bisnis ini seluruhnya bagi IBO atau pengusaha yang ada di bisnis ini dengan cara Network 21 ya. Kita akan belajar banyak bagaimana caranya untuk kita membangun dengan step by step dan itu luar biasa ya. Nah, oke. Nah, mungkin banyak sekali nih kita dengar kalau di presentasi itu kan ada tuh kalau kita punya penghasilan 15 juta per bulan sampai dengan 90 juta per bulan gimana sih? Nah, itu ada namanya kalau kita mencapai 21 persen. Nah, apa itu 21 persen? Nanti teman-teman tanyain sama yang mengundang gimana caranya. Kayak mana caranya kita punya 6 orang yang kita bina atau teamworknya kita sehingga kita membangun sistem Network dengan bisnis yang kita lagi bangun ya. Sehingga kita akan punya penghasilan yang luar biasa. Nah, ini nih caranya. Nanti akan dibahas di ujung nih ya. Di akhir cerita, jangan kemana-mana teman-teman stay in aja di sini karena teman-teman akan kaget banget apa yang teman-teman lakukan di usaha ini dapetin yang banyak banget ya uang cuannya pastinya ya. Nah, tapi sebelumnya teman-teman perlu tahu langkah-langkah kita nih cara prinsip membangun bisnis ini tuh cuma melakukan core ya. Melakukan core, melakukan 7 kebiasaan. Apa itu kebiasaan? Nah, apakah kebiasaan tidur? Kebiasaan makan? Oke, ini beda banget teman-teman harus lihat gimana cara step by stepnya 1 sampai dengan 7 yang teman-teman lakukan dengan program kita ya. Nah, setelah itu teman-teman nanti bisa pelajari dan teman-teman akan mendapatkan yang namanya peringkat Leaders Club. Itu tahap pertama yang teman-teman akan wow, gini ternyata bisnisnya ya. Ada Leaders Club Plus ya. Bagi teman-teman nanti eksekutif Leaders Club. Nah, si pelproducer yang tadi saya ceritakan tadi gimana cara kita punya penghasilan 15 juta per bulan ya. Ada kuncinya. Pasti ada. Teman-teman pokoknya santai aja. Acara ini keren banget. Teman-teman ilmunya bakalan banyak. Keren banget dengan seminar-seminar yang kita lihat beberapa kali ya. Oke. Apa sih yang kita lakukan ya? Teman-teman pasti pernah dong lihat presentasinya ya. Nah, pertama kita mungkin perlu lakukan cita-cita dan alasan. Apa dulu nanti akan dibahas nih sama orang-orang yang menjalankan bisnis ini ya. Mereka akan jelaskan bagaimana caranya. Dan terus gimana cara kita membuat daftar nama ya. Terus gimana cara membuat janji, presentasi, pakai produknya, belajar. Dan teman-teman di sini dikupas habis ya. Tenang. Semua dikupas. Nah, enam langkah Network 21. Ini dia. Teman-teman harus tahu. Untuk membangun usaha ini kita lakukan langkahnya. 6 langkah ini akan dibahas malam ini dengan orang-orang yang sudah menjalankan bisnis ini. Yang sudah membangun bisnis ini dan sudah berhasil ya membangunnya ya. Mereka akan sharing. Mereka akan cerita bagaimana sih langkah-langkah yang mereka lakukan untuk mencapai apapun yang peringkat mereka dapatkan ya. Nah, yang pertama nih ya ada namanya impian, cita-cita. Gimana sih cara kita bikin dream book? Penting nggak sih dream book? Terus gimana sih caranya kita bikin goal setting gitu loh. Apa sih maksud goal setting gitu? Karena apapun yang kita capai di usaha ini perlu adanya goal ya. Tapi jangan lupa harus bikin buku dream, buku impian. Karena itu penting banget. Itu ibaratnya sesuatu yang berharga ya. Nah, topik ini keren banget ya. Siap-siap nih kakak kita yang cantik. Kalian teman-teman dengerin karena ini singkat banget cerita yang kakak Inika sampaikan. Beliau akan sharing apa sih yang dilakukan, bagaimana cara membuat impiannya dan goals-nya. Nah, langsung saja kita akan belajar dari seorang ibu. Beliau, mompreneur, platinum. Kita langsung panggilkan saja kakak Johana. Silahkan kakak. Terima kasih kak Ulva. Selamat malam bapak ibu dan teman-teman semua. Kali ini saya akan sharing tentang goals dan dream ya. Sebentar saya akan share screen. Terima kasih. Terima kasih. Tidak terlihat ya. Oke. Sudah. Tapi ini di slide terakhir nih. Mesti pindah dulu ke depan. Oh, ke atas. Terima kasih. Oke. Oke. Selamat malam bapak ibu. Seperti yang kita ketahui, modal yang paling besar di bisnis ini adalah dream, impian. Dan di usaha ini juga saya belajar dan diingatkan kembali tentang 10 years timeline saya. Dimana 10 tahun ke depan ini waktu nggak berasa ya. Dimana umur kita, anak-anak, dan orang tua itu akan semakin bertambah. Ternyata saya juga belajar. Ternyata hanya 3 persen manusia di dunia ini yang memiliki impian yang tertulis. Sisanya gimana? Sisanya ternyata menurut risetnya 60 persen itu tidak memiliki tujuan yang jelas. 27 persen memiliki tujuan yang samar-samar. 10 persen memiliki tujuan yang jelas. Namun tidak ditulis. Dan karena saya ingin mempunyai hidup yang makmur, yang seperti 3 persen itu, maka ternyata saya harus memiliki tujuan yang jelas dan juga ditulis. Dan berkat juga di usaha ini saya belajar tentang apa yang namanya tentang balance your life. Baik dari sisi spiritual, keluarga, keuangan, kesehatan, mental, dan juga sosial. Dan saya ingin semua aspek-aspek itu bisa balance, seimbang dalam hidup saya. Dan saya lihat itu bisa, itu mungkin. Bagi saya pribadi, sebenarnya ada beberapa prioritas yang ingin saya capai dalam 1-5 tahun ke depan ini. Salah satunya, saya ingin menjadi seperti role model saya, yaitu kasonya, yang mana yang mempunyai lifestyle, kebebasan, kemandirian, yang menurut saya itu keren banget, oke banget. Merupakan paket kompit sebagai seorang mempreneur. Saya juga belajar, untuk mempunyai impian yang kuat, saya harus berani untuk keluar dari rasa sona nyaman saya, dari rasa takut, rasa males saya, dari semua tantangan yang ada. Karena saya ingin mempunyai kehidupan yang seperti kasonya, di mana saya enggak harus pilih gitu, antara karil, keluarga, lifestyle, kesehatan, uang. Saya enggak harus pilih salah satunya gitu. Saya bisa dapat semuanya gitu. Bahkan saya juga bisa dapat kemandirian, kebebasan, lifestyle, bahkan penghargaan. Saya sebagai seorang ibu rumah tangga yang mana biasanya seperti kebanyakan ibu rumah tangga lainnya yang di rumah, biasanya urus anak, urus rumah gitu. Di mana saya bisa dapat penghargaan. Tapi berkat usaha ini, saya bisa gitu. Bisa untuk mempunyai, dihargai gitu. Punya penghargaan. Oleh karena itu, ayo teman-teman semua, kita harus punya impian yang kuat. Agar kita bisa segera mulai aksinya kita. Agar bisa mulai kerjanya, actionnya gitu. Salah satunya itu dengan lakukan presentasi, 15 planner, pass setter, dan akhirnya kita bisa mencapai LC. Juga kita lakukan core. Apa itu core? Core itu tujuh kebiasaan yang dilakukan terus-menerus untuk sukses di bisnis ini. Langkah-langkahnya, teman-teman, semua bisa baca di layar. Dan untuk lebih jelasnya, juga bisa dengarkan audio CL122 tentang core. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman semua, ayo kita punya impian yang kuat agar kita bisa berjuang bersama. Dan pastikan Anda semua hadir ke N21 Connect bulan Februari ini, agar kita bisa punya kebebasan seperti kasonya. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah mengengarkan sharing saya. Sila, terima kasih Kak Lufa. Thank you, Kak Johana. Wow, keren banget. Luar biasa ya, sharing beliau ya. Nah, teman-teman pastinya sudah tahu nih, apa di langkah yang memang teman-teman ingin lakukan. Nah, yang pertama sekali nih, yang kita perlu pelajari lagi, teman-teman bisa langsung melihat di activity loop-nya. Nah, tuh ya, dikasih tahu tuh, kita perlu banget lihat di Dream dan Goals, itu coba deh, lihat ada enam audio yang perlu banget teman-teman lihat dan dengerin, karena di situ banyak banget informasi yang luar biasanya ya. Nah, yang kedua nih, jadi kalau misalnya dalam langkahnya tuh kan ada membuat janji dan kita presentasi. Nah, jadi kita langsung gabungin nih, membuat janji dan contacting. Siapa sih yang jadi akan pembicaranya? Ini keren banget teman-teman, lihat nih ya. Nah, beliau ini adalah seorang, aduh ibu yang luar biasa yang saya sangat kenal sekali, kita langsung saja eksekutif HRD Manager Platinum Kakak Vivian Timijaya. Silahkan. Malam, Kak Ulfa. Thank you. Masa, ibu. Saya coba share script dulu ya. Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan. Oke. Selamat malam, teman-teman. Terima kasih kepada para mentor yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya di sini seperti bicara untuk diri sendiri sebenarnya, karena saya perlu banyak info untuk membuat list dan contacting ini ya. Nah, tadi Kak Yohana udah bagus sekali menjelaskan tentang dream, dan di bisnis ini kita bisa dapat semuanya gitu ya. Nah, setelah kita tahu kita maunya apa, lalu bagaimana kita memulai bisnis ini? Nah, kita bisa mulai bisnis ini dengan menuliskan daftar nama. Ya, teman-teman bisa lihat sama-sama. Di buku Starting Point ada Potensi Customer Base. Nah, nanti di buku ini kita bisa menuliskan 100 daftar nama. Ada nama yang kita kenal, tapi ada juga nama-nama yang kita belum kenal. Nah, kalau yang nama yang kita kenal, coba bisa lihat tuh di handphone, di Instagram, di Facebook, orang-orang yang kita kenal gitu ya. Nah, bagusnya. Di sini kita juga bisa lihat, di sebelah kanan teman-teman bisa lihat ada banyak sekali audio yang bisa kita pelajari juga. Nah, setelah kita tuliskan daftar namanya, lalu kita apain? Nah, kita buat janji. Nah, bagusnya juga kita punya kontak material. Ada multiple income stream, ada today or too late, ada shopping sama dengan income, dan ada banyak lagi. Teman-teman bisa lihat nih di N1 Mobile gitu ya. Nah, mungkin lebih enak kalau saya langsung saja ya. Karena saat ini kita lebih banyak online, jadi saya mau share tentang prospecting online. Nah, teman-teman bisa dengerin di presentasi kekinian itu bagus sekali. Ada banyak milenial yang cerita bagaimana prospecting online. Nah, kalau saya biasanya menggunakan link-in. Nah, link-in itu sebenarnya lebih enak buat saya, karena di situ banyak kan profesional. Terus kita bisa mengintip profile orang yang kita mau prospect. Jadi, kayak misalnya posisinya apakah, atau dia punya bisnis kah, atau kira-kira kalau kita lihat profilnya, kadang-kadang kita bisa kira-kira nih, ini milenial, atau udah gen X gitu ya, supaya nanti enak kita mengkirimin kontek materialnya itu lebih ke MIS atau ke today or too late. Gitu ya, kira-kira. Nah, ini kalimat yang biasanya saya gunakan. Malam Mas, saya Vivi, senang sekali bisa terkoneksi di sini. Semoga kedepannya bisa berkolaborasi dan sebagainya gitu ya. Di screenshot aja. Tapi intinya, biasanya saya puji profesinya gitu ya. Misalnya, oh dia co-founder perusahaan, keren banget, bergerak di bidang apa gitu. Nah, terus, saya bersama teman-teman mengembangkan usaha gitu ya. Boleh nggak lanjut komunikasi via WhatsApp? Nah, ketika di WhatsApp, setelah saya hello connecting dan sebagainya, saya puji lagi dia. Saya lihat, Mas atau Mbak gitu ya, saya lihat orangnya open mind nih pengalaman. Boleh nggak kami sedang membantu teman survei tentang multiple income stream. Videonya 5 menit. Atau kita menggunakan shopping sama dengan income. Durasinya 1,5 menit. Nah, ini mendingan saya, nah, seperti ini contohnya. Jadi, setelah saya ngobrol-ngobrol, baru kita bilang mau survei gitu. Nah, setelah dia jawab boleh, baru saya kirim videonya. Karena kalau dia nggak respon, kita kirim nggak ada gunanya juga gitu ya. Nah, dari banyak yang kita kirimkan kontek material, biasanya akan berlanjut ke presentasi. Nanti dari hasil presentasi, ada yang jadi pelanggan prioritas, ada yang jadi abo, tapi ada juga yang pada saat di kontek, wah, semangat banget, pengen punya bisnis, bergabung, dan sebagainya. Bisa nggak bisa di kontek lagi gitu. Itu ada juga. Tapi ada juga yang masih tetap bisa di kontek, jadi kita bina hubungan. Oke. Nah, jadi yang menarik, kita menggunakan jumlah yang banyak. Jadi, kalau teman-teman bisa tanya ke para mentor, kita ada yang namanya 21 Point Weekly Challenge. Itu saya semangat banget, kemarin Bro Willy sharing luar biasa gitu ya. Karena dia kontek orang dengan jumlah yang banyak. Nah, satu lagi yang saya ingin sharing, ini menarik banget. Jadi, di suatu end-to-end connect, saya lihat ada founders platinum baru gitu ya. Terus, ya, pas saya lihat, oh, biasanya kan habis end-to-end connect kita semangat tuh. Nah, besoknya saya kontek dong, orang-orang yang ada di link in gitu ya. Terus, pas saya lihat, kok kayaknya ini mukanya familiar ya. Pada saat saya cek lagi, ternyata orang itu adalah founders platinum baru yang kemarin di end-to-end connect. Nah, dia ada di list link in saya dan kita sudah terkoneksi. Udah say hello gitu kan. Ya, tidak bisa diprospek lagi orang dia sudah jadi founders platinum. Tapi intinya adalah, oh, ternyata benar ya. Di list link in saya ada nih founders platinum gitu. Nah, kalau saya rajin dan terus melakukan, artinya saya bisa dapat founders platinum juga gitu. Dan kalau kita ketemuan, kita bisa jadi diamond. Oke. Nah, jadi gitu aja teman-teman. Belajar dari mentor teman-teman untuk lebih detailnya dan kita bisa belajar dari audio dan video di end-to-end mobile. Oke, sukses untuk kita semua. Selamat malam. Selamat. Thank you, Kak Ulfa. Thank you, Kak Fih. Keren banget loh. Kita jadi bisa belajar dari list link in ya. Wow, top banget tuh. Nah, jadi, yang tadi dikatakan Kak Fifi tadi, teman-teman gak usah khawatir karena kita akan bisa belajar juga di activity loop. Ada semuanya. Kenapa? Tuh, teman-teman bisa langsung belajar langsung di POI daftar nama dan buat janji. Di situ masing-masing ada empat audio dan itu keren banget. Sudah diciptakan buat kita bisa belajar ya. Nah, selanjutnya nih. Nanti kita akan belajar lagi gimana sih cara kita presentasi. Presentasi itu juga banyak, teman-teman. Kita bisa lakukan secara home meeting, secara ontri, dan kita juga bisa ikut langsung masuk ke pertemuan 15 planner. Wah, itu keren banget ya. Nah, tapi nih, kita mau lihat lagi nih, siapa sih para orang-orang yang sudah melakukan dengan konsistennya, melakukan presentasi 15 kali per bulan. Nah, kita langsung mau rekok nih, kita mau lihat nih, kita mau kenalan nih, sama orang-orang yang konsisten selama satu bulan 15 kali presentasi, disebut new 15 planner ya. Nah, ini dia, petarungnya ya. ada kakak Fatimah, guru. Wow. Kemudian juga ada Adrianus Resi dan Cecilia Endang. Wah, yun nih pengusaha ternak ayam. Wow, keren banget ya. Nah, tapi, kita mau lihat nih, ada nggak sih di sini yang mungkin fotonya belum dikirim ya. Coba deh bisa resen, tapi yang udah saya sebutin tentu nggak usah di resen lagi ya. Nah, ada nggak yang mau resen, yang new 15 planner ya. yang belum kirimkan fotonya, ada nggak? Kita mau kenalan nih. Ya, kita hitung ya. 5, 4, 3, 3, 2, 1, belum ada ya. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung lagi ke, tuh ya. Nah, new silver eagle. Ini keren banget. Kenapa? Mereka ini konsisten, selama 3 bulan, melakukan presentasi 15 kali per bulan, disebut dengan new silver eagle ya. ada Bang Budiman dan Nandir Hirad, manager perusahaan farmasi apotekar dan ASN, dari Makassar. Selamat. Ya. Ada lagi? Oh, oke, ada mungkin yang belum tersebutkan namanya, atau mungkin fotonya belum dikasih, ada? Bisa tolong raise hand? Ada? Saya mau kenalan nih. Ada? ya. 5, 4, 3, 2, 1, oke. Nggak apa-apa ya. Nah. Oke. Nah, nantinya sebelumnya nih, kita mau kenalan, kita mau belajar lagi nih, gimana sih caranya kita membuat, apa namanya, presentasi ya. Dan ada semua di materi aktif, activity loop. Tuh, teman-teman bisa langsung lihat audionya. Ada 8 audio. Ya, bagaimana? Jadi, kalau misalnya yang pikir, aduh, gimana secara presentasi? Nggak bisa. Ada semuanya kunci-kuncinya. Teman-teman bisa langsung lihat activity loop. Oke. Nah, ini dia ya, pembicara 15 Planner. Selamat buat teman-teman tadi yang bakal, menjalankan dan menjadi new 15 Planner ya. Nanti ada hari Minggu, tanggal 30 Januari, jam 4 sore. Speakernya keren banget. Ada Kak Bobi dan Kak Dada. Executive Platinum loh. Nah, jadi teman-teman yang masih belum qualified, nggak apa-apa masih ada waktu untuk ngejar ya. Karena ini keren banget. Mereka ada pembicaraan yang luar biasa ya. Oke. Nah, kalau misalnya tadi, kalau misalnya lihat presentasinya, terus ngapain aja gitu loh. Banyak banget pilihannya ya. Teman-teman di situ nanti bisa aktif, membangun bisnis ini, atau mau coba dulu produknya, boleh. Atau mau jadi member ya, atau mungkin mau jadi drop shop. Bisa juga. Jadi nggak apa-apa. Teman-teman bisa milih ya, kalau udah dipresentasiin ya. Nah, topik ini akan dibawakan oleh anak muda yang sangat luar biasa. Aduh, dengar deh. Kalau teman-teman dengerin beliau ini ngobrol, itu keren banget. Dan bahasanya juga bisa kita gunakan untuk hari-hari mana cara kita presentasi. Oke, kita langsung saja belajar dari seorang pemuda yang sangat luar biasa ini. Beliau sekarang masih mahasiswa ya, di bioteknologi semester akhir di 3DL, dan peringkat beliau LC+. Kita langsung panggilsang saja. Bro, Ariel Alva Anderson. Silahkan. Yeay, oke. Thank you, thank you. Thank you, Kak Ova. Gila, MC kita keren banget nih. Selalu semangatnya nular gitu. Oke, ya, tapi aku izin share screen sama aku, start timer. Udah kelihatan kah? Oke. Oke, setelah. Ya, oke, selamat malam teman-teman. Ya, nama aku Ariel, aku masih mahasiswa. Jadi, ya, malam hari ini aku cuma mau sharing, aku diminta sharing tentang follow up gitu. Jadi, jangan ambil konsultasi dari aku, tapi nanti setelah ini langsung kontak orang-orang yang mengundang. Oke, sip. Tapi ya, waktuku terbatas, jadi aku mulai aja. Ya, oke. Sebelum itu, ini list audio semua yang tentang follow up. Bisa di screenshot atau apa. Ini di N21 Mobile namanya. Yang masih baru mungkin nggak ngerti, bisa tanya teman-temannya. Tapi ini semua bisa didengerin gitu ya. Oke, tapi, ya, jadi, hari ini aku mau sharing tentang follow up gitu. Tapi aku nggak bisa masuk ke detailnya, karena nggak cukup waktu. Makanya tadi ada banyak audio itu lebih ke how-nya, dan semua technical-nya ada di situ. Tapi ya, ya awal-awal gitu kan, sebenarnya apa sih follow up gitu kan? Ya, di bisnis ini tuh, ya sebenarnya follow up itu langkah setelah presentasi, atau sebenarnya langkah presentasi itu belum selesai, kalau kita belum follow up gitu ya, yang aku belajar gitu. Jadi ya, itu satu paket lah gitu. Jadi wajib jatuhnya. Follow up itu wajib. Kapan kita follow up ya, pas habis presentasi gitu, terus tujuannya ya, supaya mungkin orang itu belum gabung, kita mau, supaya dia gabung ke bisnisnya, kita harus follow up dia gitu. Atau dia udah gabung, terus kita mau masukkan dia ke sistem network 21, kita juga harus follow up dia, atau dia mau pakai produk, dan lain-lain itu semua follow up gitu, kurang lebih. Ya, tapi mungkin sebenarnya teman-teman bingung gitu, follow up ini asing atau enggak sih gitu ya, tapi sebenarnya yang aku lihat gitu ya, dari pengalamanku sendiri gitu, sebenarnya kita udah lakukan follow up itu di luar bisnis itu, hampir setiap hari, atau kita udah semua pernah gitu. Nah, ya kayak salah satu contohnya ya, sekarang aku kan kuliah gitu ya, kayak aku habis selesai presentasi ujian akhir, tugas akhir gitu, habis magang gitu kan, terus kita harus kumpulin rapor, report gitu kan, reportnya, mestinya di akhir bulan ini terakhir gitu, tapi dosenku cuti, sampai 1 Februari gitu kan, jadi aku bingung, nah itu kan kita harus follow up dia gitu kan, jadi kita follow up lewat email gitu, atau ya teman-teman yang kerja gitu, mungkin ada bos yang lupa gitu kan, kita harus follow up juga. Jadi, sebenarnya kita udah pernah follow up gitu, nah tapi bedanya ya, ini di bisnis ini gitu. Nah, tapi ya sebenarnya kenapa? Why kita harus follow up specifically di bisnis ini? Nah, aku belajar itu kenapa kita harus follow up, karena mau kita presentasinya sejelek apapun, atau sebagus apapun, nah, pasti ada 10% orang yang bakal bilang enggak gitu, kata mentorku gitu, Om Robert gitu, dia bilang, mau Nancy Doran yang presentasi pun, atau pemiliknya MW, dia bakal bilang enggak, dia bilang MW itu not his cup of tea gitu ya, atau apapun itu. tapi ada juga 10% yang mau presentasinya sejelek apapun gitu, aku pernah lihat gitu ya, ada orang gitu yang presentasinya itu, ya dia skip semua hal yang penting, dia cuma ngomong yang enggak penting, tapi orangnya join gitu, ada 10% yang pasti join gitu, itu aku juga bingung gitu, tapi ya it happens gitu, itu yang terjadi. Nah, itu kan udah 20%, nah yang 80% kemana? Yang 80% ini dia gentayangan gitu, jadi dia belum mau join, atau ya atau dia udah mau join, tapi ya dia masih mikir-mikir gitu kan, ya biasalah labil gitu ya, bahasa anak mudanya, dia labil gitu. Nah, jadi yang 80% ini tergantung follow up kita sebenarnya. Jadi, kalau aku pikir logically gitu ya, kalau misalnya kita cuma presentasi, ya kita cuma dapat yang 10%nya ini gitu, ya mungkin yang 80% dan 10% lainnya itu dia mungkin enggak join, tapi kalau kita bisa menguasai follow up, kita bisa naikkan new apps-nya, orang join-nya dari 10%, bisa 50%, sampai 90%, karena kan yang tengah-tengah itu paling gede gitu, yang masih labil gitu, jadi ya aku belajar bahwa kuncinya ya, pelajari follow up gitu. Yes. Nah, yang aku belajar juga, nah ini kan aku, aku habis magang gitu ya, aku magang di hutan, nanti Februari aku balik lagi gitu ke hutan gitu ya, jadi ini aku masih enjoy Jakarta gitu, tapi aku lihat bahwa sebenarnya bisnis ini mirip gitu, kalau kita presentasi itu kita kayak nanem biji ke dalam pohon gitu ya, biji pohon gitu, nah kita enggak tahu biji ini bakal tumbuh pohon, atau enggak bakal tumbuh, atau tumbuhnya nanti gitu kan kita enggak pernah tahu. Tapi yang aku tahu, untuk supaya biji itu tumbuh, kita harus kasih dia kondisi yang tepat, yaitu kita kasih air, kasih sinar matahari, kasih pupuk, metrifam gitu kan mungkin ya, nah itu mirip gitu, kita presentasi kita nanem banyak biji gitu, kita enggak tahu dia mau join atau enggak, tapi kalau kita follow up, kita provide, kita kasih dia kondisi yang ideal, supaya dia mau join, what's in it for them gitu, dia kenapa harus join, dia dapat apa gitu, kita mementingkan yang dia mau gitu, karena itu ya kita harus belajar banyak, dengar banyak audio, baca banyak buku, karena follow up itu, enggak ada ilmu pastinya gitu, tapi itu seperti kita kasih dia ideal condition, supaya dia bisa tumbuh gitu, nah tapi siapa sih, siapa yang kita harus follow up gitu, ya sebenarnya semua orang gitu, yang udah join, atau yang belum join, yang labil tapi dia positif, atau yang dia labil tapi dia negatif gitu, kadang-kadang nyebelin gitu ya, atau yang labil gitu ya, yang enggak positif, enggak negatif, tapi benar-benar labil gitu ya, emang gitu ya, kenapa? karena ya contohnya aku lihat sendiri gitu, di tempat magangku gitu, kan kita agrikultur ya, jadi ada salah satu tanaman langkah gitu, ini tanaman carnivora gitu, dia kantong semar gitu, namanya trungkata gitu ya, ini dia udah nggak tau ya, 1-2 tahun gitu ya dalam botol gitu, akarnya nggak tumbuh-tumbuh gitu, jadi dia nggak bisa keluarin ke pot, karena akarnya nggak tumbuh, tapi apakah dia stop, apakah dia stop follow up, apakah dia stop suntikin hormon oksin, dan lain-lain, enggak loh gitu, sampai sekarang dia tetap suntikin, kenapa? karena dia tau end goal-nya, bahwa tanaman ini bakal segede ini, dan secakap ini gitu, harganya bisa di atas 2 juta gitu, satu tanaman gitu, saking gedenya, bisa makan tikus gitu, jadi dia tetap aja, suntikin terus, oksin hormonnya, cari terus follow up, nah sama, aku pengalaman gitu, ada orang yang baru join, setelah 1 tahun di follow up gitu, jadi follow up itu bukan sebuah event, tapi itu sebuah continuous process, kapan kita stop menyiram pohon, ya nggak pernah, kita siram terus gitu kan, ya itu yang aku belajar, oke, tapi ini ada beberapa audio gitu, yang aku dengerin gitu, sebelum aku, ya ini bagus banget, yang pertama itu teknik follow up dari Bu Roma, ini dia jelasin, kita kalau lagi follow up, sikapnya harus gimana gitu ya, karena dulu kan aku, dari kecil udah tau MW gitu, aku tau MW itu perusahaan yang gede banget gitu, jadi kalau orang jelek-jelekin MW dulu, aku suka jadi pembela MW gitu ya, jadi superman, superway gitu ya, tapi sekarang aku tau bahwa, eh nggak, jangan kayak gitu gitu ya, aku belajar dari audio, terus ada juga follow up, dari upline ku, ya upline kita semua sih, Pak Robert gitu ya, Om Robert, dia jelasin alat-alatnya, detail banget gitu ya, itu harus didengerin deh, sama juga Pak Makhput Irfan gitu, pentingnya follow up itu lucu banget, itu keren deh, oke, teman-teman bisa screenshot, bisa dengerin abis ini gitu, nah tapi how-nya, aku nggak bisa ke technical-nya, tapi how-nya ya ada dua, ini contoh yang buat orang yang belum join gitu, ya yang aku belajar sih ya, pertama kita ya, pas kita ketemu di Zoom, ya kuncinya sebenarnya karena in online, ya kita harus bisa dapat pertemuan berikutnya, jadi aku selalu setelah presentasi gitu, aku nggak bakal end call-nya, sebelum aku dapat agenda dari dia, untuk ketemu berikutnya gitu, terus ya kalau udah ketemu gitu, aku ajak ngobrol gitu, aku puji, aku belajar bahwa pertanyaan itu bisa mendapatkan banyak jawaban, jadi aku nggak ngomong banyak, aku tanya gitu, aku tanya banyak gitu, mungkin aku kasih demo produk gitu, ya tujuannya buat gali hot button sih gitu, tapi yang kalau sudah join ya, kita bisa, intinya ya kayak gini gitu, ya supaya kita bisa masukin ke sistem network 21, tapi waktuku ya udah abis gitu ya, tapi ya intinya sih terakhir, follow up is an art gitu ya, jadi nggak ada ilmu pastinya, jadi kalau kita lebih banyak lakukan, dapat jam terbang gitu, baca banyak buku, dan dengerin banyak audio, ya kita bisa keluarin semua ilmu kita, kalau ketemu orang yang beda-beda, oke, tapi ya terakhir, ini pertemuan yang bagus banget, teman-teman bisa check it out gitu ya, semua bisa belajar di sini, judulnya aja keren banget, Freedom to Juice, ya oke, thank you, itu aja dari aku, see you di N21 Connect, aku balikin ke MC kita yang keren, Kak Uba, yeay. Aduh, gila, emang luar biasa nih, kalau udah bro Ahli ngasih tau, apa materinya, aduh, kita tuh jadi pengen, aduh, pengen cepet-cepet lakukan lagi nih, apa yang dilakukan Bang Ariel ya, nah, kita, tadi kan udah dikasih tau tuh, ya apa-apa aja nih, audio-audio nya yang dibilang sama, Bro Ariel ya, nah, semuanya juga ada di Activity Loop, di N21 Mobile juga ada, bisa langsung buka, di bagian follow-up nya, ya, tuh ada 4 audio, nah, jadi, it's okay, jadi kalau misalnya kita ada presentasi, jangan lupa di follow-up tuh, kata, kata Bro Ariel tadi ya, ilmunya tuh, belum pasti, tapi tuh semua seni, ya, bisa banget ya, oke, nah, kita mau beri penghargaan lagi nih, buat orang-orang yang sudah, membangun bisnisnya, selama, dalam satu bulan itu, beliau mencapai, peseter, atau, dia mempunyai 2 front line, kemudian mempunyai om, 150 ribu UPV, dan dia juga ber-BDP, ya, di N21 Mobile ya, nah, kita langsung saja nih, wah, selamat, peseter, Adrianus Resi, dan Cecilia Endang Wahyuni, pengusaha ternak ayam, selamat ya, ada, Safriadi, ASM Dispora, Kota Bandaca, selamat, ada, Jumadi, pegawai perkebunan, wah, Malaysia, jauh banget, jadi bisnis ini bisa di mana-mana, tenang, teman-teman punya daftar nama di mana, bisa membangunnya, ya, aduh, ada Zalulfuat, dan Maria Ulfa, wirasos air minum isi ulang, dan laundry, juga, apa ya, dan juga peseternya, ada Budiman dan Nadira, D3 Keperawatan Regional Manager, PRS Farmasi dan Apotiker, ASM, wow, selamat, tapi saya nggak tahu nih, dari mana asalnya nih, nggak dibuat ya, oke, ada Kak Nana, Ibu Rumah Tangga dari Bandace, kemudian ada Suharyanti dan Kuputvirus Reja, full-time IDU dari Bandace, wow, ada Joni Tionanda dan Sinta N. Halim, pekerja gereja dan mantan manajer IT, dari Jakarta deh kayaknya nih, nah, kita langsung lagi, tapi nih, ada nggak fotonya nih, yang belum dikirim, yang new peseter, bukan nih ya, new peseter, all peseter, di dalam bulan, yang bulan lalu, ada nggak yang belum dikirim fotonya, boleh di raise hand, kita mau kenalan nih ada, tapi yang udah dikasih foto, nggak usah raise hand lagi ya, ada, mungkin, 5, 4, 3, 2, 1, oke, nggak apa-apa ya, nah, selanjutnya ada penghargaan lagi, biar lebih cepat lagi, ligap lagi dalam 1 bulan, sampai double peseter, 4 front line, dan punya omset 50.000 PV, dan dia juga berlangganan BDP, atau N21 Mobile, nah, kita kenalan nih, ada Amon dan Erlina Rombe, PNS Dinas Pertanian, dan Dinas Lingkungan Hidup, waduh, sayang nih, nggak tahu nih, dari mana nih, di atas, Kak Ulfa, di atasnya, di atas sih ya, aduh, nggak lihat nih, oh iya, Stangata Kalimantan Timur, waw, aduh banget ya, terus ada, tuh ya, ada Willy Wibianto, dan Paulina, pengusaha ekspedisi, dan kepala sekolah, dari Tangerang Selatan, waw, ada mungkin yang belum, apa, belum ngasih foto, kita mau kenalan, ada yang bisa resign, bisa dong, kita panggilkan nanti, kita mau kenalan, tidak ada, 5, 4, 3, 2, 1, oke, nggak apa-apa ya, langsung saja, kita ke penghargaan selanjutnya, winning seven, teman-teman mempunyai 7 front line, 7 down line, ada 2 orang yang berlangganan BDP, selama 2 bulan, atau 60 hari, kita mau tahu nih, ada nggak ya, oh belum ada, atau mungkin belum kasih fotonya ada, oke, 5, 4, 3, 2, oke, nggak ada ya, nah, ini yang ekspres ya, tetap winning seven, namanya winning seven ekspres, dilakukan selama 30 hari, mempunyai 7 front line, 7 down, dan 2 orang yang berlangganan N21 mobile, kita langsung kasih penghargaan, ada nggak, oh belum ya, mungkin ada yang belum raise hand, boleh dong, ada, oke, belum ya, nggak apa-apa, nah, yang selanjutnya, kita mau belajar lagi nih, apa, ya, tuh, ya, tadi kita udah belajar presentasi, kita udah, gimana caranya, edifikasi atau follow up, nah, yang kelima nih, yang dari 6 langkah tadi, kita belajar, belanja dari bisnis sendiri, gimana sih caranya, terus, produknya apa aja, ya, terus, apa ya, bagaimana cara kita membangun bisnisnya dengan produknya, nah, tuh, scale kita produk itu menciptakan bisnis yang profitable, jadi ada beberapa audio, ada 4 audio, bisa langsung dibuka di N21 mobile, karena di situ semuanya lengkap, teman-teman, ilmunya lengkap banget, ya, tapi sebelum kita menuju ke pembicara, atau mungkin ke materi ini, aduh, kita gak sabar juga nih, dengernya gimana caranya, tapi kita mau, rekok dulu nih, kasih penghargaan, ada gak sih, yang memakai produk MW 100% atau 25 produk deh minimal, produk utama MW-nya, kita mau kasih penghargaan nih ya, silahkan teman-teman yang mungkin belum kasih fotonya, boleh langsung rayasan habis ini, kita mau kenalan ya, oke, nah, wow, keren banget nih, ada Bang Safriyadi, Niel 100% User, MB Produk dari Bandar C, selamat, tuh ya, banyak lagi nih, ada Henry dan Yulianti, dari, eh, memakai produk juga dari Bandar Langku, wow, selamat ya, kemudian ada, siapa lagi nih ya, wow, ada Budiman dan Nadira, dari Makassar, selamat, aduh, keren-keren nih ya, ada lagi, oke, nah, nih ya, pembicara kita nih ya, masih muda, berbakat, keren banget, jadi teman-teman bakalan belajar, gimana sih caranya kita, apa, online merchandising, jadi online produknya bagaimana, karena kita kan sekarang online semua ya, jadi teman-teman bisa banyak belajar, nah, saya mau kasih tau nih, siapa sih beliau ini, si anak muda ganteng ini, beliau udah head IT, dan di distributor air minum kemasan, wow, masih muda tapi menjadi pengusaha ya, terus beliau sebagai leaders club, langsung saja, bro, how what, silahkan bro, what, oke, selamat malam teman-teman, ijinkan saya sekarang dulu ya, siap bro, oke, malam teman-teman, malam hari ini, saya mau, saya akhini tentang online promotion, jadi, di online promotion, oh ya, sebelumnya saya disclaimer dulu ya, di bisnis MW ini, kita nggak diizinkan untuk promosi di marketplace, karena di sana itu, seperti pasar gelap gitu, jadi ilegal, ya, jadi di sana sangat dilarang, selanjutnya, kalau online promotion itu, biasanya ada dua cara, atau ada dua jenis, ada hard promotion dan soft promotion, hard promotion dan soft promotion itu gimana sih, kalau kita ngomongin soal dunia online, ya, kita pasti nggak bisa lari dari tiga social media ini, dari pagi sampai malam, pasti kita rata-rata pakai social media ini, ada Instagram, Facebook, dan WhatsApp, jadi di tiga social media ini adalah target pasar kita, jadi caranya gimana sih, saya mulai dulu dengan promosi, dengan cara soft promotion, jadi dari soft promotion itu, kita bisa pakai platform Instagram, atau WhatsApp, kalau di WhatsApp kita bisa, penggunakan filter status, broadcast, atau grup, kalau di Instagram kita bisa sharing, IG feed, atau kita bisa buat story tentang kehidupan kita, tentang keseharian kita, tentang last year kita, dan sekali-keseharian kita boleh sharing tentang IG live, atau IG TV, jadi kita bisa buat podcast, dan sebagainya. Selanjutnya, yang kedua itu ada hard promotion, jadi lebih ke hard, jadi lebih ke push, kalau tadi kan soft promotion itu, lebih soft, jadi nggak langsung menjual, kalau di hard promotion itu, kita bisa, kita juga gunakan WhatsApp, atau Instagram, direct message, atau DM, kita bisa share ke teman-teman kita, di status WhatsApp, tentang produk yang kita pakai, atau tentang produk yang, bulan ini lagi ada promosi, ini dari MW, kita bisa share ke status WhatsApp, misalnya, atau di grup WhatsApp kita, atau kita bisa share juga, pakai broadcast, misalnya kita sudah ada beberapa teman kita, kita broadcast saja, biasanya awal bulan kan, MW ada kirim tuh, tentang Amagram, tentang info untuk produk, ya kita bisa kirim, dan yang kedua ini, ada direct message, ada IG story, biasanya kan di Instagram MW, atau di Instagram MW, ada tuh, fly-flyer yang bagus, tentang produk, tentang manfaat produk, tentang quiz mungkin, kita bisa langsung share aja, pakai direct message, atau IG story, kan kita bisa langsung kirim ke DM-nya, dan kita bisa nih, censuruhin posting, tentang produk yang kita pakai, jadi ya, supaya teman-teman kita, yang melihat postingan kita, mungkin kalau mereka tertarik, bisa tanya ke kita, jadi belinya nggak ke orang lain, masa sih, teman kita, beli pasal gigi ke orang lain, padahal kita juga ada, jadi jangan sampai kelewatan gitu, jadi, prinsipnya itu, kita, maksudnya, menggali, namanya awareness dulu, awareness baru, kalau mereka tertarik, baru mereka bisa masuk, baru bisa menjalankan bisnisnya, gitu, jadi ini, saya ada beberapa contoh, ini, saya lakukan, namanya, hard promotion, jadi ini ada, teman yang, kemarin saya udah presentasi, dan saya follow up itu, lewat, whatsapp gitu, jadi saya bilang nih, malam kayu, apa kabar nih, dijawab, ya alhamdulillah, sehat, saya mau berbagi informasi nih, tentang, penyari air, jadi, ya tujuhnya saya itu, mau, tawarin penyari air ke dia, jadi saya kirimin, foto, e-spring yang sudah pernah saya pasang, di tempat lain, saya kirimin, terus ditanya, fungsinya apa, saya jawab, fungsinya untuk apa, kegunaannya, fiturnya, kelebihannya, jadi saya jelasin secara singkat, gitu, singkat cerita sih, dia belum mau sih, tapi saya, kebetulan itu kan, udah mau jekat awal tahun tuh, saya, full up lagi, saya full up, saya ucapin, selamat tahun baru, ya, dijawab juga, setelah itu, saya baru masuk lagi, saya mau tawarin, head protein, singkat cerita, saya, kirim, rafiah, head proteinnya, kebetulan kan, kemarin ada promosi, atau, produk baru, body key, kan itu, komposisinya, lebih banyak, terus saya promosiin juga, ditanya, rasanya apa, singkat cerita sih, dia mau order, order yang, kalau nggak salah, protein, gitu, terus saya tawarin nanti, promosinya yang tentang, grill, grill pan, jadi, intinya sih, kalau kita ada promosi, pasti ada yang nanya, jadi, keadaan yang nanya, ya, ada yang hasilnya, gitu, ya, jadi, saran saya, kepada teman-teman sih, lakukan dalam jumlah yang besar aja, supaya hasilnya lebih besar, dan jangan lupa, teman-teman, untuk selengkapnya, bisa dengar, di, N21 Mobile, tentang, sosial media, Instagram, 1.0, dan, tentang Instagram, yang, sesi kedua, dan, sosial seri, ketiganya, ini, audionya dari, Kak Sonja Agustina, jadi, ya, kita bisa dengar, audio, tiga audio ini, dan, beberapa audio lain, yang mendukung, kerja kita, gitu, itu aja sih, teman-teman, yang bisa saya seringkan, dan jangan lupa, ini ada, dua acara yang penting, ada, Sistem Plainer, dan, N21 Connect, jangan lupa, teman-teman, bisa hadiri, dua ketemuan ini, sama Malam, thank you, Malam, wow, thank you ya, bro, keren banget, ya, penjelasannya, mungkin, boleh di, ini, stop screen, oke, thank you, kita banyak belajar nih, dari, Kak Hoat, ya, wow, pasti luar biasa nih, teman-teman, bisa dapat banyak informasinya, ya, gimana cara kita untuk, apa, produk sharing lewat online, nah, apalagi nih ya, nah, pastinya, teman-teman hari ini, udah liat nih ya, apa sih yang kita lakukan, dari enam langkah tadi itu, udah, kita udah lakukan, untuk belajar dari disini, yang ke enam adalah, alat-alat atau audio, ya, buku dan pertemuan ya, nah, jadi, kejangan khawatir, disini, gudangnya ilmu, teman-teman bisa langsung, bisa banyak belajar banget, ya, banyak banget audionya, nah, apalagi nantinya, ada pertemuan yang sangat luar biasa, itu bulan depan, itu tanggal 12 Februari, hari Sabtu, ya, namanya N21 Connect, itu judulnya udah keren banget, freedom, kebebasan untuk memilih, jadi kita, memilih apa nih, bisnis yang tepat buat kita apa, jangan ragu, ini tiketnya murah banget, cuma 65 ribu, tapi kita bisa nonton satu keluarga, beli, beli tokennya dari sekarang, kenapa, karena kalau misalnya beli sekarang, kita bisa-bisa langsung ngundang banyak orang, untuk hadir ke sini, tapi kalau misalnya kita belinya nanti, pas sudah ada hari dekat, gimana cara kita ngundangnya, gitu loh, jadi kita, dengan kita ngundang kayak gini kan, bisa banyak memberikan manfaat, buat banyak orang ya, coba deh, beli tokennya ya, nah, sebelum kita menuju ke, apa namanya, materi selanjutnya yang sangat luar biasa, kita mau rekok dulu nih, kasih penghargaan nih, tadi kan, kalau misalnya kita bisa membawa N21 Connect itu, ada, katakanlah mungkin, 3 sampai 6 lag ya, kemudian ada 6, 8 sampai dengan 8 lag, atau 9 atau lebih, nah, teman-teman akan dapat penghargaannya, nah, kita mau kenalan nih, sama orang-orang yang berkomitmen, nggak egois, ngajak orang-orang yang dia sayangi, untuk ikut acara N21 Connect, jadi bagi teman-teman yang sekarang belum membawa, atau masih berapa gitu, nggak apa-apa, masih punya waktu berapa hari lagi, teman-teman bisa langsung beli tokennya, dan undang orang-orang yang ada cintai, oke, nah, kita mau ngasih penghargaan nih, ya, untuk yang 3 lag, N21 Connect, bulan Februari 2022, ada Kak Vivianti Wijaya, selamat, ya, kemudian ada Kak Eva Pane, ya, wow, dari Medan, kemudian ada Zaudan Marilvan, nah, ini udah 6 lag ya, nah, kemudian juga, ah, ada lagi mungkin yang belum kirimkan fotonya, misalnya, ada, boleh raise hand, saya mau kenalan, ada, kita akan bacakan orang, atau kita mau kenalan, 5, 4, 3, 2, 1, belum ya, nggak apa-apa, ya, mungkin masih berhalangan, nah, ini nih, teman-teman, kita disini akan ngasih penghargaan juga nih, sama orang luar biasa, kita pengen kenalan nih ya, kita mau langsung, apa ngomong, atau mungkin berkenalan, nanti teman-teman akan buka videonya, kita akan, apa, spotlight, bisa teman-teman sebutkan nama, pekerjaan dan asal kota, dan teman-teman, satu audio favorit, dan pembicaranya apa ya, siap-siap ya, bagi teman-teman, nanti kita akan merekognize, yang sudah mendapatkan penghasilan 3%, sampai dengan 21%, sudah dapat penghasilan dari MW nih, kita mau kenalan, pasti seru banget, dapat uang bonus pertama ya, dari MW ya, oke, kita mau kenalan nih, ya, ada New, 3% Bandar Lampung, dari Bandar Lampung, ada Kak Yuliana, Mampreneur, selamat ya, wow, kemudian ada Kak Juli Listiawati, Wira Usaha Kuliner, kemudian ada, Kulsum Salampesi, dan Samadine El, Wira Suasa dan Pegawai Negeri Sipil, dari Bengalon, Kalimantan Timur, ada Lili Surianti, perawat Rumah Sakit Pelamonia, dari Makassar, selamat, ya, New 3%, nah yang New 6% nih, wow, keren banget, ya, ada Kak Fatima, guru dari Aceh Tamiang, selamat, kemudian juga ada, Syam Syudin, dan Henriati, TNI Ade, dan Wira Suasta, dari Bone, wow, Sulawesi Selatan, selamat, kemudian ada, ya, Bang Budiman, dan Nanhira, D3, Keperawatan Regional Manager, Farmasi, dan Apotek RASN, dari Makassar, selamat Makassar, Wah, kita kasih pengarga, yang New 9%, nih, manusia, keren, ya, ada Novita Putri, ya, Psikologi Karyawan, Pemkot Batu, dari Malang, selamat, Kak Novita, Kemudian, ada Amon, dan Erlina Rombe, pegawai negeri, dari, eh, Dinas Pertanian, dan Dinas Lingkungan Hidup, dari Sangata, Kalimantan Timur, selamat, nah, ini dia, mungkin ada yang belum ngasih fotonya, kita mau kenalan, ada, mungkin bisa RASN, nggak ada ya, 5, 4, 3, 2, 1, apa-apa, ya, next, nanti kita kenalan, nah, ini dia, kita kasih penghargaan nih ya, bronze, ya, ini bronze ini, peringkat dari MUI, tapi, kita bisa kasih penghargaan, karena luar biasa nih mereka ya, nah, ada bronze foundation incentive, ada bronze builder incentive, apa itu, nanti teman-teman tanyakan, sampai mengundang ya, gimana cara kita membangun usaha, untuk mendapatkan peringkat ini, nah, bagi teman-teman yang nanti belum ada ini, tolong membuka mic dan videonya, dan menyebutkan satu audio favorit, dan pembicaraannya ya, oke, oh, ada nggak, ada bronze mungkin, 5, 4, 3, 2, oke, nggak apa-apa, sip, Anda luar biasa, ya, oke, langsung saja, kita kasih penghargaan lagi kepada, wuhuu, wuhuu, ini keren banget, ya, ada leaders club, dan leaders club plus, tolong teman-teman, buka mic-nya dan video ya, karena kita mau kenalan, dan sebutin satu audio favorit, dan pembicaraannya, tetap buat nama, pekerjaan, dan asal kota ya, aduh, saya nggak sabar nih, teman-teman, coba dia, oke, nah, ini keren banget ya, new leaders club, ada Amon dan Erlina Rombe, dinas pertanian dan dinas lingkungan hidup, dari Sangata, Kelimantan Timur, selamat, kemudian, wuhuu, sebelumnya, nah, mungkin, kita mau kenalan atau gimana nih, sekalian kita pengen tahu kali ya, satu ya, coba deh, boleh, Bang, Bang, Pak Ulfa, beliau berhalangan hadir malam ini, oke, selamat ya, oke, nggak apa-apa, mungkin ada yang, mungkin belum saya sebutkan, atau new leaders club plus, ada, 5, 4, 3, oke, nggak apa-apa ya, kita ketemu nanti bulan depan, ya, nah, ini dia, aduh, saya nggak sabar nih, kita belajar gimana sih, cara dapetin duitnya, dari MW ya, apa yang kita harus kerjakan, karena, pembicara kali ini, beliau akan ngasih yang terbaik, buat teman-teman semua, jangan lupa, catat, gimana cara kita dapetin, karena topik ini, topik yang sangat panas ya, high award dan court plus, ya, gimana cara dapetin, karena beliau ini adalah orang yang luar biasa, langsung saja, kita belajar dari Diamond, Bapak Agustin, silahkan, Pak Agustin, silahkan, Pak Agustin, thank you, Kak Ulfa, wow, kita seru banget ya, MC-nya semangat luar biasa banget nih, kita berikan applause, coba, dengan reaction di virtual, silahkan, tepuk tangan, wis, wis, dari seluruh Nusantara, teman-teman, dari ujung Aceh sampai Papua, wow, ya, dan juga tentunya, para pembicara kita ya, kita berikan jempol sekarang, speakernya, ayo kita kasih jempol semuanya, tadi, pembicara-pembicaraannya luar biasa banget ya, dari, Kak Johana ya, kemudian Kak Vivi, terus ada Ariel, pemuda kita yang muda ini masih kuliah, luar biasa, kemudian Howard ya, luar biasa, ya, nah teman-teman, pada sesi terakhir ini, saya akan membawakan satu topik, Higher Award, jadi kita coba lihat bonus-bonus yang disediakan oleh MW, ya, jadi kalau saya bilang kepada teman-teman yang membangun usaha ini, di dalam grup saya, saya bilang, udah disediain nih sama MW, kita sebenarnya tinggal mengambil, siapapun bisa, gitu, ya, siapapun, ya, cuman ya kita qualified aja, untuk bisa mengambilnya, ya, masalahnya udah ada, kan ada yang bertanya, berapa banyak Pak yang bisa ngambil, semuanya siapa aja, asal qualified, gitu, nah tinggal kita bagaimana caranya untuk qualified, untuk mengambil uang yang disediakan oleh MW ini, ya, tentunya dari segi omset, ya, dari produk yang terjual, nah teman-teman, jadi acara NBT ini, ya, kita akan adakan sebulan sekali, ya, nah teman-teman yang tadi misalnya belum sempat memberikan foto, mungkin saya pikir tadi mungkin pada malu nih ya, untuk rise hand, padahal kita udah siap-siap nih, saya udah siap-siap untuk spotlight, ya, kalau teman-teman kan tadi yang udah ada fotonya, kelihatan fotonya, kemudian bisa disebutkan namanya, nah teman-teman juga bisa rise hand, nanti kita bisa spotlight, kenapa? karena itu buat teamwork, ya, jadi nanti teman-teman yang lain juga bisa lihat, oh, ada dari sangata tuh, ya, berhasil, di ujung sana, ya, saya nggak tahu tuh kotanya di mana misalnya, gitu ya, tapi bisa berhasil, kalau gitu, saya di kota saya juga bisa berhasil, gitu, ya, jadi acara ini akan membuat semangat loh, untuk kita semuanya, ya, jadi kalau teman-teman membuka, ya, videonya, kita juga jadi ikut semangat banget, ya, saya dari tadi melihat-lihat gitu semuanya, dari mana-mana hadir, gitu, coba ya, kita bulan depan kita ramein lagi, ya, jadi kalau bisa teman-teman, udah siap-siap nih, udah tahu nih, beberapa hari sebelumnya, silakan dikirim fotonya, dan kualifikasi, teman-teman, ya, sehingga teman-teman semangat, untuk, karena gini, sekali kirim, udah sekali itu fotonya, tapi nanti yang bulan berikutnya, oh, saya harus naik nih, karena kalau nggak dengan peringkat yang sama, atau dengan recognition yang sama, saya udah nggak bisa, berarti saya harus punya recognition yang lain lagi, ya, oke, nah, sekarang saya coba share dulu, eh, kedengeran ya, Kak Vivi, eh, Kak Ulfa, jelas banget, bagus, oke, yes, teman-teman, nah, di dalam tampilan layar teman-teman sekalian ini, ini, ini adalah pin-pin, ya, pin penghargaan, ya, yang disediakan oleh MW, jadi dari pins bronze, yang paling kiri pojok atas, ya, sampai dengan paling kanan pojok bawah, founders crown ambassador, teman-teman bisa melihatnya nanti di, salah satunya di MW today, ya, ataupun di file yang teman-teman baru join, terus nanti disuruh download, nah, teman-teman bisa lihat tuh, tentang rencana bisnis MW, ya, oke, nah, kita mulai dengan bonus-bonus yang kita bisa terima nih, kalau kita membangun bisnis ini, teman-teman, bangun bisnis, ujungnya pengen dapat penghasilannya, kan, dan kemudian, pengen memujudkan impian-impiannya, ya, seperti cerita tadi Kak Johana, ya, tentang impian dia, ya, nah, yang pertama adalah 10% keuntungan SCR-an, jadi, kalau kita jual ke orang-orang yang cuma mau jadi pelanggan, tanpa bergabung menjadi pelanggan prioritas, ataupun menjadi IBO yang join 100 ribu, join gratis pun dia tidak mau, ya, ya, yaudah, dia berarti membeli dengan harga 10% lebih mahal, nah, Anda bisa menerima 10% keuntungan SCR-annya, ini adalah salah satu contoh, gambar di dalam katalog, e-katalog, elektronik katalog, ya, jadi teman-teman bisa minta nih, katalog yang di dalam bisa dibuka di handphone, ya, nah, itu tertulis, kalau ada keranjangnya dan tulisannya tebal, yang saya merahin, itu harga ECR-an, ya, yang terterang, nah, harga membernya yaitu Rp578, angka yang di atasnya yang paling kanan, ya, kecil dia, nah, jadi teman-teman, bedanya adalah 10% ya, rupiah, ini adalah satu contoh double X, ya, ini adalah disebut sebagai customer retail margin, nah, yang kedua, apa nih, sebentar, yang kedua adalah bonus 21% bonus, 16 juta PV omsetnya, nah, ini yang disebut sebagai silver producer, nah, bonus yang maximum yang bisa dapat 21%, ya, nah, bonus ini berkisar antara 15 sampai 20 juta per bulan, ya, nah, kemudian yang ketiga adalah royalty income, atau bonus kepemimpinan, ya, disebutnya di sini, 6%, nah, bagaimana mendapatkannya, jadi kalau teman-teman sekali membangun bisnisnya, tadi kalau Lufa ada bilang di depan, membangun jaringan, kemudian membangun tim, ya, nah, kalau satu tim Anda sudah mencapai 21%, dan Anda juga sudah mencapai 21%, berarti, kemudian Anda mempunyai bisnis di luar yang tim 21% itu omsetnya 6,5 juta PV, nah, Anda baru mendapatkan 6% dari bisnis tim yang 21%, ya, jadi kalau Anda berhasil membantu yang 21% tersebut, Anda dapat imbalannya 6% royalty income, dan Anda bisa dapatkan terus menerus, ya, yang berikutnya, bonus rubi, jadi, misalnya teman-teman nih, sudah tahu nih, yang kita kerjar pertama kali adalah omsetnya 16 juta PV, atau sekitar sekarang 1 PV, sebandingan 10 rupiahan kurang lebih, jadi sekitar 160 juta rupiah, eh, kebablasan ini, bagus dong, kalau kebablasan, bonusnya juga bablas, ya, bonusnya jadi tambah gede, ya, nah, ini kalau 22,5 juta PV, itu dapat ekstra lagi 2%, jadi dapatnya bukan 21%, tapi dapatnya 23%, ya, mantap ya, jadi di sini uangnya banyak teman-teman, ya, jadi semangat untuk menjalankan usaha ini, nama, yang berikutnya adalah bonus kedalaman, nah, kalau kita membangun tim, ya, terus timnya makin lama, kita bangun lagi dari temannya, temannya lagi, dan temannya, dan seterusnya, dan kita bisa membangun 3 tim 21%, ya, teman-teman akan mendapatkan 1% dari setiap IPO, mencapai 21%, nah, dalam gambar saya, teman-teman lihat tuh, yang 21% itu ada yang warnanya oranye, itu terus di kedalaman juga ada, sampai berhenti di B, dia punya 3 kaki 21% juga, nah, kalau dia punya 3 kaki, berarti berhenti di situ bonusnya, nah, yang warna biru tua, itu 21%-nya untuk si B, ya, kira-kira begitu, nah, besarnya bonus kedalaman ini, bervariasi banget, dari yang kecil sampai gede banget, jadi semakin besar bisnis yang Anda bangun, dan banyak sekali yang 21%, itu 1%-nya banyak banget, teman-teman, ya, besar banget maksud saya, ya, nah, yang berikutnya adalah bonus emerald, yaitu kalau mencapai 3 tim yang menjadi platinum, platinum itu adalah mereka yang mencapai 21% selama 6 bulan dalam 1 tahun fiskal, minimal, ya, nah, teman-teman, Anda akan mendapatkan 4% dari total MZ, MW dunia yang berasal di Indonesia, dibagi jumlah emerald, jumlah emerald, ya, dan diberikan 1 tahun sekali, jadi nggak diterimanya setiap bulan, jadi nanti akhir tahun, eh, akhir tahun kalender, ya, Anda akan terima bonus emerald, ya, kemudian berikutnya bonus diamond, ya, untuk mencapai bonus diamond ini, mempunyai 6 tim yang mencapai platinum, atau, tim 21% yang berhasil, tim tersebut 6 bulan mempertahankan 21%-nya minimal, dalam 1 tahun fiskal, nah, ini sama jumlahnya dapat 1.4% kali omset MW di dunia yang berasal di Indonesia, tapi dibagi jumlah diamond, nah, bagaimana dengan bonus nomor 6? nah, diamond ini tetap dapat bonus emerald, karena kan mempunyai, berarti punya 2x3, ya, tetap dapat bonus emerald-nya, nah, perjalanan, yang Anda dapatkan, sebagai diamond adalah business class, dan hotelnya bintang 5 suite room, ya, suite room-nya benar nggak tuh tulisnya begitu ya, benar ya, nah, kemudian diamond plus, nah, ini kebablasan lagi, jadi teman-teman, jadi kalau teman-teman tadi ada, yang namanya topik follow up, bagus banget tadi ya, nah, yang dibawakan oleh bro Ariel, itu kalau Anda follow up, kebablasan follow up, ini Anda bisa kebablasan dapat kaki ya, nah, contohnya ini kebablasan nih, diamond itu cuma cukup 6 tim, ini Anda punya 7 tim ya, mencapai 21 persen ya, dalam waktu 1 tahun fiskal itu, masing-masing dia 6 kali, nah, Anda dapat 1.4 persen, kali omset MW di dunia, di bahasa dari Indonesia, dibagi jumlah diamond plus-nya, ya, oke, nah, kemudian teman-teman, ini ada global award, ya, yang Anda bisa dapatkan, yaitu salah satunya di Founders Achievement Award, dan ini berlaku untuk diamond and above ya, nah ini, saya memperlihatkan ini mungkin teman-teman, aduh, bingung gitu ya, makin lama makin gede bonusnya, benar teman-teman, jadi makin Anda membangun bisnis ini besar, bonusnya makin banyak aja yang Anda akan terima gitu, bahkan ditambahin lagi, contohnya seperti ini ya, nah, kalau teman-teman nanti lihat di sini, jadi MW memberikan satu bonus yang disebutnya di sini baru, jadi sebelum-sebelumnya ini, bonusnya ini nggak sebesar ini, jadi sekarang makin-makin ke sini makin ditambahin, jadi nggak ada yang namanya turun gitu bonusnya, malah bakal lebih ya, dan seterusnya, nah, contohnya yang warna orange itu, adalah rata-rata bonus bulanan, yaitu yang Anda terima, itu sebagai bonus core plan ya, yang pasti MW akan bayarkan, nah, ini bonus yang dijanjikan, tambahan, nah, di sini ada multiplier, ya, jadi nanti kalau Anda makin membangun bisnis besar, itu ada perhitungan tambahan lagi, sehingga nanti Anda akan mendapatkan persentase tambahan, nah, itu gambar sebelah kanannya warnanya, dolar, terus, apa, dibungkus gitu ya, jadi makin gede aja, ya, supaya teman-teman makin semangat nih, nah, kalau di sini, ya, saya mau perlihatkan bahwa, Anda lihat yang warna hijau, potensi tidak terbatas, ya, jadi kalau teman-teman membangun bisnis ini besar banget, ya, sangking, sangking besar yang kita nggak tahu loh, ya, tiba-tiba ada banyak orang yang semangat banget, sehingga kita punya bisnis, ada tim yang gede banget, nah, itu bonusnya, ada tambahan lagi, ya, dari MW, kalau super lag namanya, ya, makanya saya cuma mau kasih lihat bahwa, teman-teman, ada potensinya tidak terbatas, ya, Anda bisa bangun sebesar-besarnya, nah, yang sekarang ada juga untuk, executive diamond and above, yaitu, two time cash, tadinya tuh cuma yang sebelah kiri, teman-teman yang warna biru, sekarang yang hijau sebelah kanan, dan duitnya di sini, mau kasih lihatnya, itu yang paling pojok kanan bawah, 2,6 miliar, ya, total yang Anda bisa terima, tahun pertama sama tahun kedua, kalau Anda pas qualified itu, ya, jadi gede banget gitu bonusnya, banyak lah uangnya di sini, nah, sekarang, teman-teman yang masih baru, aduh, itu pak, bonusnya kan emang gede-gede banget, tapi, gimana, saya juga belum sampai ke situ gitu, benar sih, ya, saya juga belum sampai yang paling ujung tadi, ya, nah, MW luar biasa, ya, Indonesia, merupakan salah satu yang menjadi fokus perhatian dari MW global, MW pusat, ya, karena potensinya sangat besar sekali, ya, jumlah penduduknya sangat besar sekali, nah, orang yang berhasil, masih belum banyak, jadi, kesempatan buat teman-teman sekalian, kalau mau menjalankan, inilah saatnya, teman-teman, ya, nah, MW menambahkan lagi bonus, namanya, Core Plus, ya, nah, bonus ini, saya mungkin bicara lebih cepat lagi, ya, yang teman-teman lihat di layar screen Anda, ya, itu ada core plan, nah, itu yang teman-teman akan dapatkan, yang 3%, 6%, bonus leadership, bonus kedalaman tadi, yang saya ceritakan tadi semuanya, ada di core plan, nah, yang warna merah, ini yang saya akan coba jelaskan, ya, namanya Core Plus, baru nih, sejak tahun 2020, ya, nah, kemudian, di bawah itu ada Founders Achievement Award, FAA tadi, ya, nah, yang ungu itu, yang piri bawah, adalah yang 10% tadi, jadi, tetap Anda akan bisa dapatkan yang cash langsung, ya, kalau teman itu udah nggak mau, bener-bener nggak mau, cuma mau beli produk sama, nggak peduli gue harganya deh, ya kan, yaudah, kasih aja harga retail, ya kan, 10% adalah langsung untungnya, ya, nah, Core Plus, ya, nah, dengan adanya Core Plus ini, membantu para teman-teman yang baru mulai, teman-teman yang sekarang malam hari ini hadir, mungkin masih baru, belum mulai ini jalan, baru mau mulai, ya, teman-teman udah bisa mulai dapatkan uangnya, lebih besar, lebih banyak daripada kita waktu dulu jalankan pertama kali, ya, nah, bagaimana caranya, ya, ini diperlihatkan, ya, jadi, kalau misalkan kemarin itu, sebelah kiri, nanti yang sebelah kanan, tomorrow itu, jadi, penghasilannya bisa lebih besar, ya, bonus Core Plan-nya bisa tambah besar, retail margin tetap, ya, kemudian Core Plus, ada Core Plus lagi, ya, jadi tambah besar lagi yang warna hijau itu, ya, oke, kita lanjutkan ini, ya, nah, bagi teman-teman yang masih baru mulai ini, 0% sekarang, omsetnya masih 0, ya, sampai dengan 9%, Anda akan mendapatkan bonus CSI, ya, di mana nanti, kalau Anda mendapatkannya, maksimal bisa 10% yang Anda bisa dapatkan, nah, bagaimana cara mendapatkannya, teman-teman, nanti bisa, yang saya bicarakan malam hari ini, teman-teman buka deh, MW Central, ya, kemudian dilihat di buku Core Plus-nya, ya, cari, apa namanya, buku Core Plus, nanti di sana penjelasannya lengkap semuanya, ya, nah, yang berikutnya adalah bonus BFI, ya, nah, bonus BFI ini untuk, untuk mereka-mereka yang mencapai 9% sampai 15%, atau omset 2 juta PV sampai dengan 6,5 juta PV, atau omset 20 juta sampai 65 juta rupiah dalam satu bulan, nah, syaratnya seperti yang di dalam tampilan gambar ini, ya, Anda screenshot aja, tapi maksud saya, saya mau jelasin bahwa teman-teman akan mendapatkan potensi segini, nih, 25% lagi tambahan, jadi kalau dari Core Plane-nya, Anda sudah omsetnya sekian, terus Anda dapatkan, misalnya, 9%, nah, dari penghasilan Anda tersebut, bonusnya, ditambahin lagi 25% dari bonus yang Anda terima, ya, ini contohnya, saya tidak akan ceritakan, tapi dengan format grup seperti ini, teman-teman bisa lihat, pertama, performance bonus namanya, Anda dapat 1,4 juta sebelah kanan itu, tapi yang panah kuning itu, itu tambahan, ini yang tadinya nggak ada, jadi ada, jadi tadi 1,4, Anda punya potensi dengan bisnis yang sebelah kiri gambarnya, omsetnya sebelah kiri, Anda dapat 1,8 jadinya, sekitar hampir, 400 ribu lo naiknya, ya, ini juga demikian, nah, kemudian ada bonus, tentunya untuk mereka yang, bagaimana dong Pak, yang bisnisnya lebih besar lagi, nggak masalah, teman-teman yang sudah mencapai 6,5 juta PV, sampai dengan 21%, yaitu omset 15% sampai 21%, teman-teman akan dapatkan ini, ya, yang namanya BBI, namanya Bronze Builder Incentive, dapat tambahan 30%, ya, 30% dari bonus yang dasarnya, ya, nah, bagaimana Pak, yang bonus BFI-nya dapat nggak, kalau teman-teman qualified di BFI, teman-teman dapat yang tadi juga, jadi totalnya dapatnya 55%, bukan 30% pada saat di sini, ya, gede nggak teman-teman, ya, gede banget ini, lihatin tuh, tadinya teman-teman kalau nggak ada panah kuning itu, saya tutup tuh ya, Anda cuma dapat 7,7, tapi gara-gara ada Bronze ini, peringkat Bronze ini, teman-teman ketambahan bonus berapa tuh? hampir 4 jutaan, ya, 4 juta lebih, oke, nah, bisnis Bronze ini, emi memberikan jangka waktu 18 bulan, tentunya teman-teman kan membangun bisnis, kadang bisa naik, bisa turun, kan, nah, makanya perlu sistem Natto 21, jadi kalau misalnya teman-teman qualified, kemudian nggak qualified lagi, teman-teman punya waktu 18 bulan, dan selama 18 bulan itu, teman-teman bisa mengambil semua bonus tadi, 12 kali, dalam 18 bulan tersebut, untuk bonus Bronze itu, ya, nah, semuanya ada di MW Central, ini saya screenshot-screenshotkan, teman-teman bisa buka semuanya, bisa ngulak-ngulik di sini, tapi Pak Robot sudah menghitungkan nih, kalau teman-teman jalankan dari hari ini, sampai 16 bulan ke depan, bonusnya semua dijumlahin, itu bisa kira-kira sekitar 394 juta, dalam waktu 16 bulan, gila sih menurut saya ya, ini potensi yang sangat besar sekali, ya, nah, teman-teman juga coba dengarkan audio dari Pak Robot Angkasa, optimalkan core plus bonus dari N21 Mobile, ya, nah, teman-teman, ini sekedar informasi aja, kita setiap tahun, MW, dengan melihat omzet kita masing-masing, kita punya perjalanan ke luar negeri, ya, ini yang membuat saya tertarik juga, salah satunya, menjalankan usaha ini, ya, karena saya pengen banget keliling dunia, kalau bisa dibayarin semuanya, ya, MW akan membayarkan Anda untuk ILS 2022 ke Sydney, ya, nah, tentunya teman-teman di sini, sebagian yang akan bisa mengejar, sebagian lagi mungkin belum, tapi saatnya Anda membangun bisnis ini, di tahun ini, di tahun fiskal ini, ya, sampai nanti bulan Agustus, jadi masih ada 8 bulan lho, Anda bangun bisnisnya, kalau Anda nggak kualifikasi di ILS ini, Anda punya kesempatan, karena bisnis sudah terbentuk, mulai September tahun depan, Anda sudah mulai menghitung untuk ILS tahun 2023, tapi kalau Anda nggak mulai-mulai, ya, kesempatan untuk ILS-nya, atau MW Leadership Seminar, bukan, ini ya, bukan, apa nih, kalau, apa namanya, perjalanan ke luar kota, ke Medan, itu pakai bus itu, ya, bukan itu, ya, tapi ini ke luar negeri, pakai pesawat, oke, nah, teman-teman, bagaimana, apa yang kita lakukan, teman-teman sudah lihat tadi, recognition-recognition-nya, di sini, di Netto 21, bagusnya, disediakan program-program, supaya kita, nggak hilang fokus, gitu, jadi kita tetap bisa bekerja, yang teman-teman yang masih sambil bekerja, kita tetap bisa bekerja, terus tetap bisa menjalankan usaha ini, yaitu P-setter, kemudian, double P-setter, nah, ini goal-nya, teman-teman screenshot aja, ya, nah, nanti setiap selasa, ada, apa namanya, P2C Business Preview, atau Infonite Online, kita masih, saat ini masih online, ya, nah, teman-teman, ini jangan sampai, nggak hadir, dan membawa, teman-teman yang banyak, kita waktunya masih panjang banget, dan kita udah online, jadi, untuk membawa banyak orang, sangat-sangat possible banget, tanyakan kepada teman-teman, kalau misalnya teman-teman, mau untuk hadir ini aja, misalnya belum bergabung, juga bisa, ya, atau bergabung dulu, baru membelikan, apa namanya, kode, kode aktifasi, karena kita ini live streaming, ya, melalui N21 Mobile, ya, nah, pembicaranya ini top banget, Pak Franz dan Ibu Pamela, nah, mereka memilih, ya, karena sudah menjalankan bisnis ini, kemudian mereka bisa memilih, bahwa nggak harus terus berkarir di kantornya, karena mereka dulu, dua-duanya eksekutif, ya, bekerja di perusahaan-perusahaan masing-masing, dengan, jabatan yang tinggi, ya, mereka sangat bisa, sukses banget gitu, di karirnya, tapi mereka memilih untuk menjalankan bisnis ini, karena bisa mendapatkan freedom, gitu ya, freedom financial, freedom waktu, ya, nah, di samping itu ada empat pembicara lagi, yang luar biasa, Pak Ketut Bupetin dari Palu, Bu Maria Ulfa yang jadi MC malam hari ini, dari Aceh, kemudian Merisda dari Jogja, dan satu lagi Vita, background-nya macam-macam nih, ada yang pegawai negeri, ada yang dokter, pengusaha laundry, wow, ya, teman-teman, dan dari berbagai kota, kesempatan yang luar biasa sekali, ya, dan Anda bisa juga nanti masuk ke Hall of Fame Indonesia, kalau misalkan bisa membawa, teman-teman, teman-teman sebanyak sembilan kaki, ya, nah, jadi teman-teman, coba melakukan facehater, double facehater, membawa orang ke Infonight, kemudian datang ke Endos2 Connect yang tadi, dan kemudian, coba lakukan presentasi, ya, ke orang-orang, apapun hasilnya, anda lakukan 15 kali, kita akan, kedatangan tamu, dan bisa mendengarkan secara online nanti dengan Bobby dan Dada, ya, eksekutif platinum. Nah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan, penjelasan saya tentang bonus ini, menambah semangat, teman-teman, untuk segera membangun di sini besar, dan kita tunggu, ya, teman-teman, semuanya, recognition-nya di NBT bulan depan, akan banyak banget, ya, dan teman-teman yang lain bisa semangat lagi, dan membuat lebih banyak lagi yang berhasil. Thank you, Kak Ulfa. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Pak Gus. Wah, keren banget nggak sih penjelasannya, kita jadi tahu nih, apa, seberapa besar kita bisa mendapatkan penghasilan dari bisnis MW dengan sistem Netop 21. Nah, jangan lama-lama, ya, karena bonusnya tinggal kita mau ambil, udah ada nih, kalau kita mau tinggal kita ambil, kalau kita kerja, ya, dengan apa yang disampaikan oleh pembicara yang tadi, ya. Wah, acara kita sudah selesai, teman-teman. Nggak berasa, ya. Oke, nah, teman-teman, jangan lupa setelah dari sini, setelah dari acara ini, langsung kontak aplinenya, terus tanyain gimana caranya, terus bagaimana triknya, dan untuk dapatinya, tapi jangan lupa, ambil token untuk beli N21 Connect-nya, karena pembicaranya juga luar biasa. Ilmunya juga banyak banget di sana, ya. Oke, terima kasih. Nanti kita akan ketemu lagi di acara selanjutnya, ada N21, ada P2C, minggu depan, hari Selasa Malem, jangan lupa hadir ke sini lagi, karena bakal ada presentasi yang luar biasa. Wah, terima kasih nih, buat Kak Johana, ya, buat Kak Vivianti, kemudian ada Bangar, ada Bro Aril, ada Bro Huat, ada Pak Agus, Wah, mereka luar biasa nih. Nah, jangan lupa nanti, teman-teman ikutin semuanya, apa yang dikatakan aplenya. Oke, terima kasih kami, yang bertugas, mengucapkan, selamat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Thank you, Kak Ulfa, Kak Vivianti. Thank you, semuanya keren banget. Thank you, banget. Terima kasih, Kak Ulfa. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih semua. Semuanya. Kak Ulfa, Kak Vivianti, Ariel, Agus, Owen, Ketua, semua. Thank you, Pak Agus. Thank you. Keren banget, Pak Agus, Ulfa, semua. Keren. Mantap. Thank you. Baik. Howardnya mana ya? Iya, Howardnya gak bisa di, ini, videonya gak ada. Oh lagi. Saya foto ya. Iya, keren. Nama Kak Jeffrey lah, tambahin. Saya masukin koran. Eh, udah gak ada koran. Satu, dua, eh, kok ada saya? Gak apa-apa. Ulang-ulang-ulang sebentar ya. Ada Howard tuh. Ini udah. Saya foto ya. Satu, dua, tiga. Cheese. Oke. Thank you semuanya. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sampai jumpa.